Pemirsa identitas pelaku penembakan di exit tol Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menewaskan satu warga akhirnya terungkap. Pelaku penembakan ternyata seorang perwira polisi berpangkat IPDA yang bertugas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap identitas penembak misterius terhadap dua warga. Salah satunya meninggal dunia di exit tol Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku penembakan ternyata seorang anggota polisi berpangkat IPDA, anggota unit patroli Jalan Raya di Tlantas, Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden penembakan berawal dari adanya laporan keresahan warga yang merasa dibuntuti oleh orang tak dikenal dari sebuah hotel di Sentul. Namun untuk mengungkap lebih jelas, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Ada pun pelakunya adalah IPDA OS. Kemudian akibat daripada penembakan tersebut, kedua korban pada saat itu mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit. Awalnya dibawa ke rumah sakit PLNI, kemudian dipindahkan ke rumah sakit Kerapa Jati untuk penanganan lebih baik. Kemudian selang satu hari kemudian, satu korban atas nama PP ini meninggal dunia. Akibat tembakan yang dikeluarkan oleh tersangka, dua orang terluka dan salah seorang korban akhirnya meninggal dunia. Di Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.